Intro Wakil Ketua MPR Zulkevi Hasan bersilatorohim ke DPP LDII Ia memuji LDII yang memiliki tata kelola ormas yang baik hingga tingkat krisrut masyarakat sehingga LDII dapat menangkap aspirasi akar rumput dengan cepat Wakil Ketua MPR Zulkevi Hasan atau Zulhas disambut oleh Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso serta beberapa pengurus DPP LDII periode 2021-2026 Dalam lawatannya, ia bercerita juga di parlemen ada berbagai pertarungan politik antara kubu yang berseberangan Ia berharap umat Islam satu suara dalam parlemen memperjuangkan aspirasi umat Islam Maka pada masa seperti ini, ormas Islam harus saling bersilatorohim dan berkomunikasi Perbedaan yang tidak penting itu seharusnya tidak dipermasalahkan Banyak hal yang bisa kita diskusikan, kita bersama-sama untuk membangun negeri yang kita cinta ini Dan terus terang, saya sampai hari ini saya mendapat beberapa kali ke tempat kampus Pondoknya LDII, juga ketemu teman-teman Saya kira dalam manajemen LDII ini yang terbaik Pengelolaan kantornya, manajemen kepengurusannya, pengelola pondoknya Nah, oleh karena itu saya kira perlu terus kita saling ketemu ini Agar kebaikan-kebaikan yang ada di LDII bisa juga dilakukan oleh pihak-pihak lain Kan kalau semakin banyak yang bisa seperti LDII, bagusnya kan jadi kita tambah cepat makin ini Di akhir pertemuan, Chris Wanto Santoso bersyukur dengan kehadiran Zul Kefi Hasan Yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Menurutnya, LDII membutuhkan bantuan saluran penyalur aspirasi Terima kasih sekali, karena ini adalah sebetulnya sebuah silaturohim dalam rangka penyamaan persepti Ini penting, karena komunikasi harus diawali dari bahwa kita satu pemahaman Dalam urusan umat bangsa dan negara Dan ini dilakukan, maka kami terima kasih sekali dengan Pak Zul Kefi Hasan Karena beliau punya otoritas untuk mengeksekusi kebijakan Sedangkan kami dari URMAS tidak punya otoritas untuk itu Tapi kami punya kapasitas juga karena yang dealing sehari-hari dengan umat itu kami Maka disinilah komunikasi ini menjadi baik dan kita berharap ini akan berkelanjutan Rencananya, Zul Kefi Hasan akan mengunjungi kembali Ponpes Wali Barokah Kediri Yang kini sudah memiliki pembangkit listrik tenaga surya Ia tertarik melihat pelaksanaan 8 bidang kontribusi LDI Yang digemakan sejak Rakernas 2018 dan Muna 9 LDI pada 2021 Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh